Oke selamat malam Karnelias Beliau ini pendidiki perhimpunan pendidikan demokrasi Ya Saya mau berselisih dengan pandangan sebelumnya terutama yang secara samar-samar proh pada pengendalian narasi melalui kekuatan negara Sorry, suara saya agak batuk Jadi sebetulnya kalau kita agak tenang sedikit kita mencium ada semacam kepanikan di dalam rezim ini Orang panik biasanya ingin cari pegangan apa aja kayak orang hanyut dia mau rai apa aja tuh kayak itu kaleng bekas, hanyut batang pohon jadi kepanikan menunjukkan ada krisis sebetulnya itu dulu poinnya nah kita gak tau soalnya apa hoax tuh apa sebetulnya saya kasih contoh cepat-cepat ya tadi saya baca sorry tadi Pak Jokowi bilang jangan membaca Jokowi undercover karena buku itu tidak ilmiah saya anggap itu hoax karena yang ngomong itu adalah presiden memberi penilaian pada buku tidak ilmiah tentu kita bisa bikin semacam simulasi dari mana Pak Jokowi tau oh pasti kalau ada wartawan tanya dia akan bilang kata Pak Tito Pak Tito rektor UI atau rektor IPB jadi anda lihat bahwa bahkan presiden menyebar hoax dari sudut pandang definisi keunangan sampai sekarang orang yang pegang pdf dari buku itu di uber loh itu buku itu gak pernah dilarang kalau dilarang dasarnya apa berubah seri ideologis yang ada di publik adalah buku itu tidak ilmiah yang harus menentukan ilmiah tidaknya itu adalah saya saya akademisi kampus maksudnya tapi buku itu gak pernah dibicarakan di kampus justru dilarang dibicarakan di kampus jadi anda lihat paradoksnya itu sesuatu disebut tidak ilmiah tapi dilarang diputuskan status ilmiahnya di kampus ini jadi rejim itu kalau dia terus menerus mengendalikan kebenaran artinya ada kebohongan yang gak disembunyikan itu dalihnya nah hoax ini Pak Karni betul tadi hoax ini dari zaman dulu jalan saya kasih contoh cepat-cepat dulu di Perancis ada seorang pemimpin menteri dia itu setiap hari bilang Perancis gak ada masalah kita punya banyak uang tapi besoknya dia keliling majakin rakyat bahkan pintu rumah yang kelihatan agak mewah dipajakin itu pajak pintu rumah itu yuk bayangin jadi dia berbohong terus setiap hari saking keselnya orang rakyat Perancis si menteri itu kalau digambarkan di media masa di pers cuman digambarin hitam putihnya aja gak pernah bukanya orang kesel jadi dibikin hitam putih bentuknya siluet nama menterinya Etienne Siluet jadi dari nama menteri itu dibuatkan mem yang mengolok-olok saya gak tau siapa yang akan kita jadikan siluet hari ini nih dalam pembicaraan semacam ini menteri kah atau di tingkat lebih di atas lagi tuh jadi ini ini rejim akhirnya berbalik menjadi rejim pengatur kebenaran kan itu itu dalilnya tuh karena itu di dalam artikel yang saya tulis yang kemudian jadi kontroversi saya bilang bahwa pembuat hoax terbaik adalah penguasa karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong intelijen dia punya data statistik dia punya media dia punya orang marah tapi ya itu faktanya bahwa hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna saya gak ingin dia berbohong tapi potensili dia bisa lakukan itu saya kasih contoh cepat-cepat bagaimana statistik berbohong kemarin di dalam debat Pilgub DKI Pak Ahok bilang begini saya baca tadi di media Jakarta Human Development Indexnya tertinggi se-Indonesia dua tahun berturut-turut oleh karena itu dia dapat award empat kali sebagai fakta benar tetapi sebagai pesan politik itu adalah hoax karena gak ada gunanya menyebut itu karena dari 10 tahun lalu 12 tahun lalu Jakarta selalu di atas memang karena ibu kota dengan APBN 270 triliun jadi apa yang apa yang berita disitu jadi hoax artinya informasinya nol atau lebih kecil dari nol itu yang namanya hoax jadi kebohongan itu adalah standarnya akibatnya apa sekarang seluruh diskursus politik itu diambil ahli oleh negara diskursus publik diambil ahli oleh negara nanti ada aturan bahwa yang boleh diucapkan adalah ABCD bicara soal Sarah gak boleh bicara soal LGBT gak boleh nonton Jakarta unfair gak boleh baca Jokowi undercover gak boleh jadi apa yang kita sebut sebagai public discourse hilang itu pertanda bahwa negara ini menuju totaliter cuman dalam negara totaliter pikiran ucapan karya itu dilarang tentu anda bisa bilang bahwa oh iya ini demi kemaslahatan bangsa demi etika demi moral pemerintah berbaik hati untuk merawat opini publik dulu di jaman Yunani dalam mitologi Yunani ada seorang raja yang dianggap sebagai raja yang bijaksana karena setiap malam dia undang satu warganya tidur di ranjang emasnya malam-malam si raja ngintip kalau rakyatnya tubuhnya lebih panjang dari ranjang emas si raja digergaji kakinya kalau lebih pendek ditarik supaya fit and proper pas panjangnya dengan panjang raja jadi dia layani publik itu tetapi dengan ukurannya sendiri dan kebenaran semacam itu yang disebut sebagai gejala awal otoritarianism kita gak ingin hidup dalam keadaan semacam itu sekarang ada semacam apa namanya gairah untuk memberantas hoax tapi pada yang sama kita mengumpankan seluruh kemewahan kita dengan demokrasi pada pengendalian negara itu yang saya tentang terima kasih terima kasih terima kasih